Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semuanya kita lanjutkan Tutorial kita Dengan untuk membagikan Cara dan juga template Untuk banner kiospon Yang akan kita bagikan Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan file dan juga linknya Kita langsung saja pada pembahasannya Oke Teman-teman disini saya sudah siapkan Untuk demo cara menggunakan Yang akan kita bagikan adalah File yang CDR Yang kedua adalah File yang PSD Seperti biasa kita bahas dulu File yang PSD Disini teman-teman Untuk file PSD Saya sudah siapkan ada 3 file Nanti setelah digunakan Ini ada lisensi file Tinggal dibaca saja Kalau sudah dibaca tinggal di hide saja Ini juga sama Tinggal dibaca tinggal di hide saja Seperti itu Oke Sekarang kita Mulai pada Memasukkan objek dulu ya Sepertinya Cara memasukkan objek Teman-teman disini saya sudah siapkan Untuk objeknya ada 3 ya Oke Tinggal kita drag saja ke dalam objeknya Oke Ke dalam template nya Maksud saya Disini ada 3 file Teman-teman Kita masukkan di bagian Ini ya Untuk bagian yang ini Kita dirotasikan dulu Jadi kemiringannya Disamakan pada garis yang sama dengan template ya Yang ini Jadi kita drag dulu Ke bawah Seperti itu Yang hijau juga sama ya Ini kebetulan untuk fotonya Kita ambil dari Unflash ya Teman-teman Ini disamakan dulu Untuk kemiringannya Oke Seperti itu Lalu kita di Perkecil ya Ditekan shift Sebentar Ini ya Seharusnya seperti ini Kita perkecil dulu Oke Karena ini akan disimpan di bagian bawah Ini juga sama Kita perkecil dulu Oke Seperti itu Yang ini juga sama Kita didrag Sambil menekan tombol alt Lalu kita perkecil Oke Kita rapihkan dulu Pada bagian bawah Teman-teman Seperti ini Kebetulan Di Bagian template nya Yang kita Bagikan simple aja Jadi Untuk Layanan servicenya Ada jual beli Ada center service Juga Aksesori spawn Seperti itu Barangkali nanti Teman-teman Kalau mau yang lain Tinggal ditambahkan Ini juga Untuk support servicenya Yang familiar aja Ada apple Android Dan juga Windows phone Walaupun Windows phone Memang jarang Memakai Tapi Mana tahu Ada yang menggunakan Windows phone Oke Ini sudah dirapihkan Di bagian Bawahnya Oke Tinggal kita Di bagian Sebelah kiri Disini Oke Seperti itu Ini harus tepat Di bawah Bayang-bayang Teman-teman Di sini Di bayang-bayangannya Lalu kita turunkan Dengan kontrol Kurung-kurawal kiri Sampai Si objeknya itu Ada di bawah Tulisan Of 10% Seperti itu Misalkan itu untuk Diskon Misalkan teman-teman Mau memasukkan Diskon Kalau sudah Sekarang Tinggal kita Masukkan background Di sini Di bagian yang kosong Dan di bagian yang Warna Sebelah kanan Warna biru tua Kita masukkan Backgroundnya Kedalam Photoshopnya Tekan enter Aja Lalu Kita turunkan Ke bawah Di drag dulu Teman-teman Seperti itu Turunkan ke bawah Dengan Kontrol Kurung-kurawal Kiri ya Tentu Ditekan enter Dulu ya Sekali lagi Kontrol Kurung-kurawal Kiri Oke Jadi ini Tinggal diperbesar Dulu Seperti itu Tinggal disesuaikan Silahkan Mau misalkan Objeknya Seperti ini Terhalang Boleh Atau Misalkan Mau bentuknya Seperti ini Boleh Tidak apa-apa Lalu Yang ini Teman-teman Tekan Control Maaf Tekan Alt Di drag Sebelah Kanan Seperti itu Lalu Kita naikkan Lagi ke atas Dengan Kontrol Kurung-kurawal Kanan Sampai Objeknya Kelihatan Di sini Seperti itu Jadi Objeknya Kelihatan Disimpan Sampai Objeknya Itu Memenuhi Dari bagian Backgroundnya Kalau Misalkan Seperti ini Ini kan ada yang keluar Cara mengatasinya Tekan Control Lalu diklik Di sini Ada seleksinya Pada bagian Pada bagian Sekali lagi Tekan Control Lalu Diklik Pada bagian Pad Pada bagian Backgroundnya Tinggal kita Pilih Add layer Mesh Oke Seperti itu Jadi Objeknya Sudah Tidak keluar Garis lagi Selanjutnya Untuk Merubah Dari Tulisannya Teman-teman Ini Untuk Smartphone Ini sudah Bukan lagi Phone Tapi sudah Menjadi Image Jadi teman-teman Harus dibuat Ulang Cara membuatnya Misalkan Kita masukkan Dulu Di sini Barokah Sel Seperti yang Tadi Sebelum Sebelumnya Barokah Sel Oke Kita Perbesar Dulu Seperti itu Untuk Membuat Warnanya Menjadi Gradien Teman-teman Caranya Klik Kanan Lalu Ada Blending Option Pada Bagian Tulisannya Pilih Gradien Overlay Lalu Dipilih Gradien Di sini Teman-teman Ini bagian Stop Kita Klik Aja Dua Kali Lalu Dipilih Bagian Warna Orange Seperti itu Untuk Warna Yang Pertama Ini Untuk Warna Yang Kedua Klik Dua Kali Kita Pilih Bagian Warna Yang Lainnya Kalau kurang Cera Bisa kita Dinaikkan Tekan Oke Oke Dan Sekali lagi Oke Seperti itu Cara untuk Merubah Tulisan Merubah Warna Dari Font Seperti itu Oke Itu Teman-teman Selanjutnya Sebentar Ini Sepertinya Dibuang Dulu Untuk Tulisan Smartphone Kita Hayden Tinggal Yang Lain Kalau Yang Ini Masih Dengan Text Tool Mudah Masih Bisa Tinggal Kita Ubah Warnanya Mungkin Untuk Mengubah Warnanya Teman-teman Kita Pilih Pada Bagian Paling Atas Disini Lalu Pilih Hue Saturation Lalu Disini Ada Map Maksud saya Dipilih Adjustment Adjustment Layer Pilih Hue Saturation Dan Tinggal Diganti Aja Disini Otomatis Warnanya Bisa Disesuaikan Dengan Selera Teman-teman Sendiri Itu Untuk Di Photoshop Mudah Untuk Mengubah Tulisan Memasukkan Background Dan Mengubah Warna Tinggal Diganti Layanannya Atau Jasa Yang Teman-teman Jual Di Konter Masing-masing Oke Itu Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Yang Di Corel Draw Kalau Corel Draw Ini Untuk Delete Aja Kita Coba Bagian Yang Ini Bagian Yang 2 Aja Yang 2 Kita Buang Aja Selanjutnya Kita Pilih Bagian Yang Satu Yang Ini Tekan G Lalu Ditekan P Oke Seperti Itu Tekan F4 Buang Dulu Tekan F4 Ini Format Format Kita Ungroup Objek Dulu Bedanya Teman-teman Kalau Disini Kita Tulisannya Tidak Menjadi Pond Walaupun Factor Tetapi Kita Sudah Diubah Menjadi Objek Biasa Jadi Harus Dibuat Ulang Seperti Yang Tadi Kita Simpan Aja Disini Masukkan Tulisannya Tulisan Smartphone Smartphone Misalkan Barokah Cell Masukkan Disini Ada Oswal Lalu Ada Oswal Ball Atau Semiball Silahkan Setelah Itu Dipilih Intersection Disini Oke Dan Dipilih Ini Lalu Pilih Airdropper Dan Seperti Itu Ini Juga Sama Dipilih Lagi Klik Airdropper Dan Pilih Yang Ini Oke Bila Mana Memang Tertukar Tinggal Dipilih Aja Seperti Itu Untuk Mengubah Text Dan Untuk Memasukkan Objek Teman Tentu Disini Sama Dengan Corel Draw Tinggal Kita Drag Aja Kedalam Corel Draw Tunggu Berapa Saat Ini Kita Perkecil Dulu Kita Ambil Aja 10% Perkecil Ini Juga Sama Oke Kita Kasih Aja 10% Asal Kecil Aja Dulu Oke Kita Simpan Disini Lalu Kita Samakan Dulu Untuk Rotasinya Teman Teman Kita Klik Lagi Seperti Itu Dan Ini Juga Sama Saya Ini Gambarnya Diambil Dari Unflash Unflash.com Gambar Gratisan Oke Kita Perkecil Samakan Dulu Ini Juga Sama Kita Perkecil Tinggal Kita Masukkan Aja Kedalam Si Bannernya Oke Perkecil Lagi Iya Seperti Itu Ya Nanti Teman Teman Tinggal Diurutkan Saja Untuk Gambarnya Silahkan Bisa Menyesuaikan Oke Kita Drag Dulu Kita Pilih Dulu Oke Seperti Itu Selanjutnya Teman Teman Tinggal Memasukkan BG Background Nya Nanti Ini Bisa Dilapihkan Kita Masukkan Kesini Background Disesuaikan Seperti Biasa Terus Tulisan Diskon Kita Naikkan Keatas Oke Dan Untuk Background Di Belakangnya Seperti Itu Kita Turunkan Kebawah Order To Back Of Layer Oke Disesuaikan Dulu Tinggal Kita Buat Satu Lagi Di Drag Ke Sebelah Kanan Oke Yang Ini Kita Potong Dulu Menggunakan Shape Tool Disini Ada Shape Tool Seperti Seperti Itu Ini Juga Sama Ada Shape Tool Oh Maaf Yang Bagian Bawah Masih Terbawa Iya Seperti Itu Dan Naikkan Lagi Oke Tinggal Yang Ini Ya Kalau Yang Ini Teman Teman Kita Penuhkan Dulu Untuk Object Oke Seperti Itu Lalu Kita Ini Kita Clip Power Clip Aja Ke Bagian Yang Ini Jadi Ini Kita Duplikat Dulu Ctrl C Ctrl P Seperti Itu Ini Sudah Ada Klik Kanan Lalu Di Power Clip Seperti Itu Ini Masih Ada Area Yang Kosong Tinggal Kita Klik Dulu Dua Kali Maaf Sebentar Kita Klik Kanan Dulu Lalu Ada Edit Power Clip Oke Kita Perbesar Seperti Itu Lalu Finish Editing Level Nah Disini Teman Teman Tinggal Kita Turunkan Kebawah Dengan Control Up Packdown Sebentar Terlalu Bawah Tadi Control N Harusnya Control Packdown Oke Seperti Itu Setelah Di Control Packdown Teman Teman Sesuaikan Aja Jadi Seperti Ini Kurang Lebihnya Oke Itu Dulu Sepertinya Teman Teman Untuk Contoh Banner Yang Akan Kita Bagikan Kurang Lebih Caranya Seperti Itu Hampir Sama Di Corel Draw Dan Juga Di Adobe Photoshop Terima Kasih Sudang Menonton Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Salam Belajar Nesia Channel Sari Sari